halo halo teman-teman YouTube sini ada hamster yang lagi menyusui anaknya ya dikhususkan untuk hamster yang menyusui anaknya dia di lebih bagus untuk diasingkan sendiri agar dia fokus membesarkan anaknya ya dan menjaga anaknya dan tidak diganggu oleh hamster-hamster yang lainnya karena apa karena pada saat kita gabung dengan hamster yang lain maka serang lain itu dia akan mengganggu si bayi hamster ini dia akan dibawa guys ya dibawa nih bayi-bayinya yang kecil-kecilnya nih sama-sama hamster yang lainnya itu dibawa bawa janjalan lah keliling tak kemana-mana dibawa sayang bahkan sampai luka mungkin kena giginya makanya lebih bagus bagi teman-teman yang memelihara hamster hamster baru melahirkan itu diasingkan ya di sendiri nah apalagi pada saat kalau teman-teman mengetahui bahwa si hamster hamil ya kan perutnya tuh memang besar ya bunting gitu jadi itu sudah bisa diasingkan dia sendiri ya supaya dia fokus menjaga anaknya dan bahkan dan pisahkan juga dengan si jantannya nah jadi dia biarkan sendiri kita pisahkan juga dengan si jantannya kita pisahkan juga dengan si jantan oke nah teman-teman ya jangan lupa untuk hamster yang hamil ini dipisahkan ya biarkan dia sendiri dan pisahkan juga dengan jantannya supaya dia lebih fokus nah bagi teman-teman yang ingin memelihara hamster jenis syrian ini lagi ada stok ya ada stok kita untuk usia dua bulan atau nggak boleh menghubungi kita dulu karena kita sudah tidak banyak lagi menyediakan stoknya jadi ada yang kita taruh di toko ada yang diambil langsung nah itu mungkin bisa habis jadi harap menghubungi dulu oke ya jangan lupa like dan subscribe nya terima kasih oke ya